Anjing suaranya deket banget teman-teman. Astag! Anjing gejar! Karena seru dan menyenangkan, banyak orang sangat senang berjalan-jalan dan menjelajahi pendalaman hutan. Selain seru dan menyenangkan, banyak orang sering dibuat takjub saat melihat pemandangan alam di sekitar hutan. Namun, apa kalian semua tahu? Ada beberapa orang yang malah merekam sosok penampakan saat berada di tengah hutan lho? Seperti yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum dibahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Fakta Peristiwa. Ketika berwisata di sekitar sungai dekat hutan, sekeluarga asal Malaysia malah alami kejadian yang menyeramkan. Itu karena saat berwisata di sekitar sungai dekat hutan, seorang wanita malah melihat sosok nenek tua misterius. Sosok nenek tua misterius itu tiba-tiba muncul di dekat sungai saat keluarga itu sedang bermain air. Bahkan yang bikin kaget, sosok nenek misterius itu terlihat berpindah ke tempat lain dengan sangat cepat. Melihat kejadian menyeramkan itu, wanita yang awalnya merekam keluarganya saat di sungai, sontak kagetan jatuh pingsan. Kok bisa sih? Nenek tua itu pindah tempat dengan cepat. Serem banget ya guys. Anah, bantah. Jom balik jom. Selesai kita pergi ke tempat, bantah. Ana, Ana, patah Eh, jom balik Cepat Ana Cepatlah Saat menjelajahi hutan Aceh dengan motor teril, beberapa orang pengendara malah dibuat kagetan panik. Pasalnya, para pengendara motor teril itu malah melihat sosok penampakan orang kerdil saat menjelajahi hutan Aceh. Seorang pengendara motor teril bahkan sempat kagetan terjatuh saat melihat penampakan manusia kerdil itu. Melihat sosok kerdil itu, para pengendara motor teril sontak mengejarnya hingga masuk ke sembah pelukar. Menurut dugaan, penampakan manusia kerdil di hutan Aceh tersebut merupakan sosok suku mante. Apa bener ya, sosok kerdil itu merupakan suku mante? Kedika menjelajahi hutan di sekitar Gunung Putri, seorang tim pemburu hantu malah dibuat panik dan lari ketakutan. Itu karena tim pemburu hantu yang satu ini malah dikejar oleh sosok makhluk pucat berambut panjang saat menyusuri hutan. Sosok berbadan pucat dan berambut panjang itu tiba-tiba muncul di balik rimbunnya pohon di sekitar hutan. Melihat sosok pucat berambut panjang itu, tim pemburu hantu ini sontak lari kalang kabut. Diduga, sosok makhluk pucat di hutan Gunung Putri itu merupakan sosok makhluk bunian penunggu hutan. Ternyata wujud makhluk bunian serem banget ya. Kita coba lagi ya teman-teman ya, kita coba lagi, kita coba lagi. Anjing suaranya deket banget teman-teman. Astag! Anjing gejar! Anjing gejar! Gejar anjingnya goblum! Kalit-kalit! Kalit gejar! Kalit! Kalit! Ketika menjelajahi hutan di sekitar Gunung Talang, seorang pria malah tak sengaja merekam sosok berwajah menyeramkan. Sosok penampakan berwajah menyeramkan itu terlihat berjalan di belakang mengikuti para pendaki. Para pendaki di hutan Gunung Talang itu terlihat tak sadar jika ada sosok menyeramkan di belakang mereka. Bahkan, pria yang merekam kejadian itu baru sadar jika ada sosok menyeramkan saat memutar ulang rekaman videonya. Karena kejadian menyeramkan ini, rekaman video di hutan Gunung Talang ini sontak viral di media sosial. Raut wajahnya serem banget ya guys! Ketika melakukan ekspedisi di hutan Halmahera, beberapa orang relawan malah dibuat merinding dan ketakutan. Pasalnya, saat menembus lebatnya hutan Halmahera, para relawan itu malah diintai oleh sosok misterius. Penampakan sosok misterius itu terlihat diam dan tak bergerak saat para relawan lewat tepat di depannya. Bahkan, pria yang merekam kejadian ini baru menyadari jika ada sosok misterius yang mengintai mereka di tengah hutan. Karena kejadian ini, rekaman video para relawan ini sontak heboh di media sosial. Itulah beberapa orang yang malah merekam sosok penampakan saat di tengah hutan. Gimana pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman menyeramkan kayak gitu?